Kami minta itu kan Menpanerbil pernah mengeluarkan surat edaran kaitannya dengan tidak ada lagi tenaga honor. Hemat saya itu sebaiknya SK itu, surat edaran itu, itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena penggantinya belum jelas statusnya. Daripada membuat gaduh suasana, membuat tidak fokus bekerja, dan juga ke depan sudah mulai tahun politik. Ditunda sebelum ada pengganti yang lebih fix. Dari Praksi BDIP, dari Pak Ketul juga dari BDIP. Terima kasih pimpinan, pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 yang kami hormati, dan juga mitra Komisi 2, Menpanerbil, Pak Aswarana, selamat datang. Semoga betah bersama kami di Komisi 2, dan juga Kepala BKN, LAN, ARSIP, Ombudsman, KASN. Kita sudah panjang lebar kemarin, konsenjaring kaitannya dengan anggaran, dan juga masalah program. Saya tidak akan menyinggungi itu, saya pikir itu sudah lah. Kita percaya kepada mitra. Jadi, hanya penegasan-penegasan saja yang pada forum yang terhormat ini akan saya sampaikan. jadi memang pimpinan, saya usul juga, jadi untuk rapat kali ini, walaupun nanti ada rapat, itu tidak usah dibatasi waktunya. Karena apa? Kita ini terkendala karena mitranya terlalu banyak. Jadi, ada 16 kementerian lembaga yang bermitra di Komisi 2. Saya tidak tahu nanti KN masuk kemana, kalau Komisi 2 berarti tambah 1, 17. Nah, ini kan jarang sekali kita berinteraksi ataupun melakukan pengawasan rapat kerja bersama dengan mitra yang ada. Jadi, sekali rapat kerja biarlah ini mengalir sedemikian rupa karena belum tentu kapan kita mengagendakan lagi. Baik, jadi, yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Mas Anas. Selamat bekerja. Welcome to the jungle, karena gitu kan. Kita tidak tahu, urusan birokrasi agak-agak ruwet. Tapi, Alhamdulillah, kemarin kita sudah sepakat bersama Pak Mardani Alisera dari BKS untuk mengantar Pak Jokowi untuk happy ending dengan target yang maksimal. Nah, untuk Menpanerby, jadi, untuk Menpanerby, jadi, kaitannya kita bertumbuh pada bagaimana kita menyelesaikan program Nawajita. Ini kuncinya, software-nya, rohnya itu ada di mitra kerja yang saat ini hadir. Nah, ini yang pertama, yang sebelum saya lupa, saya ingin minta kaitannya yang beberapa waktu yang lalu kita juga menerima audensi dari tenaga honorel. Dan juga, terakhir itu, Satuan Pamung Peraja Honorel. Ini juga, kami minta itu kan Menpanerby pernah mengeluarkan surat edaran kaitannya dengan tidak ada lagi tenaga tenaga honor. Hemat saya, itu sebaiknya SK itu, surat edaran itu, itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena penggantinya belum jelas statusnya. daripada membuat gaduh suasana, membuat tidak fokus bekerja, dan juga ke depan sudah mulai tahun politik. Ditunda sebelum ada pengganti yang apa namanya, lebih fix. Kami juga sedang dalam apa, pembahasan RUU AISEN yang belum selesai. Dan juga, ada kita sudah segera melakukan percepatan untuk menangan ini, kaitannya dengan pansus, dalam bentuk pansus, bukan panjang. Semoga ini segera bisa tertangani. Kasian kawan-kawan di daerah. Seperti apa, honorer Pamung Praja. Regulasinya kan bicara bahwa itu yang namanya Pol PP itu kan sebenarnya AISEN. Tapi banyak sekali yang apa namanya, yang honorer. kita tidak bisa memungkiri suasana kebatinan mereka yang honor-honor itu. Apalagi yang di daerah praktek-praktek yang tidak terpujikan banyak juga. Perpanjangan kontrak dibungut. Itu suasana kebatinan mereka. Walaupun mereka tidak mengomong, kalau ngomong ketahuan itu juga tidak diperpanjang. Kita tahu lah, nah itu jangan sampai itu menjadi obyek, obyek apa namanya, pungli yang ada. Itu. Terus kaitannya dengan, ini menarik, kaitannya tadi penanganan kemiskinan. Ada penanganan kemiskinan, investasi, iklim digital. Nah, kalau penanganan kemiskinan, kalau kita lihat kan sebenarnya orientasinya dari mitra kerja, itu kan yang ada di rakyat itu adalah di daerah. praktek-praktek yang terjadi mungkin Mas Anah kan pernah jadi bupati, jadi kaitannya memerangi kemiskinan itu bermacam-macam. Oke, kita menyelamatkan bantuan dari pemerintah, sebenarnya dari dalam bentuk bantuan apa, BN, bantuan BPNT, sebenarnya, yang di transfer ke daerah. ini kan praktek-praktek yang tidak terpuji akhirnya rakyat menjadi korban dari elit pemerintahan daerah bermain, terus akhirnya mereka-mereka itu tidak transparan. Nah, ini juga kaitannya revolusi mental kan dari Menpanerbi, BKN, dan sebagainya. ini juga bagaimana kita menghadirkan birokrat yang tangguh juga. Jangan sampai terkooptasi, tadi Mbak Uga bilang terkooptasi oleh politisi. Partai birokrasi itu partai yang terbesar. Kalau solid, kuat itu kan. Solid dalam artinya idealisme. Tapi begitu terkooptasi dia mana yang bermanfaat untuk dirinya sendiri terpecah-pecah. kami ingin supaya karena itu pilarnya negara maju mundurnya suatu negara ini di apa birokrasi di ASN yang ada. Ya harus bagaimana membangun mental spiritual yang kuat. Terus kaitannya SPBE juga terkait juga harus kita mempertimbangkan juga kemajuan dari infrastruktur teknologi dan informasi. Kalau di Jawa mungkin di tempatnya di Jawa itu boleh lah di daerah-daerah yang pinggir ke tempat saya itu yang dapelnya lampung ya handphone geser sedikit hilang sinyalnya gimana SPBE kan gitu-migitu. Terus berikutnya kaitannya dari Menpanet ini perlu saya juga pengen kajian ini kan ke depan ini program dan anggaran itu agak khusus karena kita tahun terakhir menyelesaikan tugas apa namanya negara dan politik yang masih tersisa muncul yang kaitannya dengan PG-PG pemerintah daerah yang cukup lama itu apa dikaji gak dari BKN LAN maupun Menpan RB itu kaitannya dengan dampak positif atau negatif PG yang terlalu lama untuk dikaji dan juga fenomena yang menarik juga dengan adanya pil kadal langsung pil kadal ini juga ada menarik juga saya gak tahu dari KASN itu mengawasi atau tidak kaitannya ada beberapa saya mendapat informasi dimana suatu daerah PG-nya Kepala Dina sampai segdanya itu lama sampai lebih dari setahun dua tahun itu kepala satu daerah bisa sampai lima PG-nya itu ya kita tahu sendirilah mereka menguarnya kemana supaya monolit kepada pembina ASN termasuk anggaranya ini saya sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri saya ingin bicara juga dengan Menpan RP supaya ini pengawasan ini seperti apa apa karena bidding atau lelangnya lambat atau seperti apa itu datanya saya dapat informasi banyak begitu ya